Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Rizky Hijau Di video gue kali ini kita gak di Gue Ibirat ya ini lagi ada di Rumah Emang Hijau dan kebetulan Disini juga ada CRF 150 L Ini punyanya Bang Rian Lagi ibur gawe Mau ngopi ya Bang ya? Ngopi jauh banget, ngopinya jauh banget Dari mana sih rumah lu lupa gue? Klender, klender ngopinya jauh banget Ke Pondok Ranggon, ini juga ada Kapolda Kapolda apa? Kapolder nih Dan di video kali ini Mama Hijau Sesuai requestan bakalan nge-review Motor CRF 150 L Mama Hijau kan banyak yang nanya Emang barang-barangnya review dong Ini bakalan Mama nge-review motor CRF 150 L Motor Mama Hijau Dari bagian bodi, kaki-kaki Dan bagian mesinnya Ini kita mulai dari bagian Dan full body-nya Jadi bagian full body-nya Motor Mama Hijau ini Pake full body CRF 450 R Bawaan dari HRP Ini udah include sama joknya Jadi joknya udah dapet Terus kulit joknya juga udah dapet Kulit joknya sih dapetnya dua Yang pertama itu kulit joknya itu hitam polos Nah kebetulan dapet dua Jadi Mama ngepasangin yang rada bagusan ini Ini ada bagian buat nahan pantat ya kan Kalau misalkan buat terabas berfungsi banget Dan sini ada lambang ARP-nya Untuk bagian parkboard juga udah dapet Dari bodinya kanan kirinya Ya modelnya seperti ini Kita nge-review bagian sebelah kanan Nanti kita lanjut ke sebelah kiri Motor kita balikin ya Yang keliatan-keliatan dulu Kita review bagian sebelah kanan ya Yang penampilan bodinya Pake CRF 450 R Seperti ini ya CRF 150 L Penampilannya untuk bagian bokongnya Banyak enaknya juga emang Bagian bokongnya itu Kenapa bisa turun ke bawah ya Jadi kalau bisa turun ke bawah itu Rada-rada di custom dikit Bagian belakangnya Biar keliatannya lebih enak kayak gini Kalau misalnya ngikutin tutorial dari HRP-nya itu Biasanya Dia lebih tinggi Sepakur belakangnya keliatannya itu kurang enak Kalau menurut Mama hijau sih Tapi ini udah Mama custom Enak sih keliatannya Penampilannya seperti ini Terus kita lanjut Untuk bagian stangnya Untuk bagian stangnya Mama hijau udah gak pake originalnya Terus banyak juga yang nanya Mama hijau pake racer apa Nah mama hijau ini pake racer Model lama ya Model jadul Mungkin ini di pasaran Udah gak keluar lagi kali ya Ini racer TORS Ini dia penampilan racer TORS Pendek ya Jadi kalau yang sekarang-saham Di pasaran itu racer pendek Yang kayak Mama hijau ini Yang keluar Expedition Terus TORS TORS-nya juga model yang beda Enggak kayak gini Ini penampilan kayak gini Ini pendek Tapi keliatannya Gede Kayak Bentuk-bentuknya Kayak punya Kayak leg BF Cuman kalau kayak leg BF Peng tinggi Ini pendek Keluarannya silver Untuk USD-nya Mama hijau Masih pake Bawaan originalnya Ini pake peninggi doang Pake peninggi 6 cm ya Untuk bagian WS di depannya Pake original Terus pake peninggi 6 cm Penampilan seperti ini Gak terlalu tinggi Dan gak kependekan juga Pas lah Untuk setangnya Mama hijau kemarin Pake setang skaret Kebetulan ini Baru diganti Pake setang Rental ya Ini rental Tipe 997 Jadi kan renta kan ada trip Ada tipe Triple 9 Sama Tipe 997 Yang enak Dipake Di thrill Jadi yang banyak dipasang Itu 997 Sama triple 9 Jadi perbedaan Triple 9 Sama 997 Yang Mama hijau ini Pake 997 Modelnya Kayak gini ya Dia twin wall Lebih tinggi Kalau misalkan Triple 9 Itu low Pendek Jadi kan misalkan Sangat twin wall Kayak Mama hijau Gini tuh Bagus pake racer Yang pendek Kayak Mama hijau gini Kalau misalkan pake Triple 9 Lebih bagus Pake racer Kayak Kita lihat Dari bagian depannya Penampilan Seperti ini Pake Setang rental Triple 9 Kemarin sih pake Setang skaret Juga bagus Nah kebetulan Mama ganti Ini hadiah Dari CS Mamang Dikasih Ya Mamang Pake kan ini Original Terus pake yang Skaret juga Masih ada Warnanya gold Dan gak ada Masalah apa-apa Kemarin Pernah Mamang Pake terabas juga Setangnya aman Gak ada yang bengkep juga Jadi Misalkan mau nyari setang yang harganya Lemayan murah Tapi kuat Ya pake Scarlet Kalau untuk Setang rental ini Harganya lemayan Nanti tinggal DM aja Ke admin gue Giret Untuk bagian Handle Masternya Sekalian Punya Mama hijau Diganti Bukan pake original Ini pake KRS By Kitako Ya guys Ini jadi Ada Setelannya Ini harganya Kisaran Rp850.000 Nah Jadi udah dapet input Tabungnya Nah kebetulan Bracket itu Aslinya kan dapet Gede Ini Mama custom Pake jari-jari Kayak motor-motor Matic-matic Thailand Dan Ada yang jual juga nih Di Speedtop Kebetulan Mama hijau Gak beli Ini Mama bikin Karena kan harganya Lemain juga Yang di speedtop gitu Harganya Rp80.000 Atau Rp100.000an lah Bracketnya Emang bikin Pake jari-jari Keren Apalagi Kalau misalkan Di KRU Untuk Untuk holder kanannya Mama hijau Masih pake Bawaan original Ya kan Cut off nya Gas nya Cuman untuk bagian Holder sebelah kirinya Doang Mamang pake On off Buat lampu Dan yang ini Sebenernya sih Ini buat Starter KTM nya Kebetulan Ini Mamang Jadiin fungsi Buat Klakson Jadi untuk bagian On off Lampunya Pakailah ini Dan ini Klakson Jadi lampu Semuanya Tidak Mamang Untuk lampunya Mamang Pake lampu LED Yang 3 sisi Ini harganya Rp110 Di Goyibirat Ini Lemain terang Ini juga Udah lama Dipake Mamang Kisaran 3 tahunan Lebih Masih Nyalak Cuman Tidak Terlalu Begitu Terang Mungkin Umurnya Kali Udah Ketua Dan Untuk Pakaian Speedometer Memang Masih Pake Terus Dibikinin Bracketnya Di Bagian Depan Ini Jadi Biar Kelihatan Rapi Kalau misalkan CRF150L Harus Kelihatan Indikator Bensin Beda Sama Kelek Kalau misalkan Indikator Bensin Tidak Takut Kehabisan Sayang Rotak Tulpam Nanti Cepet Aus Jika Kalian Semua Misalkan Punya CRF150L Lebih Baik Speedometer Dipasang Biar Ketauan Indikator Bensin Kalau Misalkan Sering Kehabisan Nanti Rotak Tulpam Cepet Aus Untuk Handle Sebelah Bracket Dukannya Bawan Pabrik Handle Bawan Pabrik Cuma Mama Ijo Potong Jadi Memang Lebih Suka Handle Kiri Pake Original Jadi Kalau Pake Original Di Koping Lebih Enak Untuk Bagian Atas Itu Aja Kita Lanjut Ke Bagian Kaki Kaki Untuk Bagian Kaki Kakinya Sudah Mama Modifikasi Super Motor Kenampilannya Seperti Ini Nanti Kita Tunjukin Koda Kapan Yang Yang Ditempel Di Motor Mama Ijo Kita Lanjut Ke Bagian Depannya Dulu Untuk Bagian Depannya Wisdom Super Moto Maman Pake Ukuran Bannya 120 Per 70 Bawaan Dari Maxis Ini Maxis Extra Max Penampilannya Kayak Gini Corak Terus Untuk Pelak Maman Pake Warna Black Bawaan Dari Scarlet Ukurannya 300 Jari Jari Maman Pake Jari Jari Scarlet Warnanya Krum Kan Mamang Sukanya Warna Terang Jadi Kombinasi Jadi Pelek Sama Trommel Karena Maman Pake Trommel Warnanya Hitam Ini Trommel Pake Trommel Expedition Yang Modelnya Blinding Jadi Biar Keliatannya Itu Rada Bersih Memang Komunikasi Pake Jari Jari Warna Krum Untuk Piringan Depannya Mamang Udah Pake Diameter Lebar Bawaan Dari Scarlet Ini Dia Bentuk Dan Penampilannya Warna Gold Ukurannya 320 Untuk Pengereman Pakem Ini Murah Di Goib Giret Di Goib Giret Ataupun Di Scarlet Hanya 300 Ribuan Harganya Untuk Bagian Depan Itu Aja Kita Lagi Ke Bagian Samping Untuk Bagian Samping Sebelah Kanan Mamang Ijo Masih Original Ya Sebenarnya Sebenarnya Sudah Ada Step Sama Injikan Rem Itu Bawaan Dari Sekaranya Belum Mamang Pasang Aja Karena Kebetulan Di Toko Ramen Mulu Nggak Sempet Ngejian Moto Sendiri Oke Belum Mamang Pasang Pasang Nanti Bakalan Mamang Pasang Pas Sudah Mamang Pasang Di Pahing Di Tiden Di IG Ataupun Di TikTok Yang Belum Follow IG Mamang Atau TikTok Langsung Follow Ijo Untuk Step Belakang Masih Original Untuk Aram Juga Mamang Ijo Masih Pake Bawaan Original Hanya Sok Nya Yang Udah Mamang Ganti Pake Sok Double Adapter Bawaan Dari Scarlet Warnanya Kuning Ini Dia Bagian Pair Bagian Sok Dan Disini Bagian Tambung Jadi Mamang Ijo Motor Itu Banyak Kenan Juga Emang Itu Pake Pendigi Berapa Jadi Pake Pendigi Hanya Depannya Aja 6 Senti Dan Belakang Pake Sok Bawaan Dari Scarlet Untuk Piring Anja Dan Beset Belakang Ini Piringan Bawaan Dari Scarlet Jadi Piringan Depan Scarlet Pake Punya Scarlet Untuk Kromola Sama Pake Belimbing Bawaan Dari Expedition Jadi Sama Bawaan Dari Scarlet Pelak Sama Cuman Beda Ukuran Kalau Untuk Pelak Belakang Ukurannya 350 Dan Bannya Pake 140 Per 70 Sama Ukuran Eh Sama Merek Nya Juga Sama Bagian Depan Ini Penampilan Belakang Pake Ban Nexus Tipe Extra Mark Bannya Lemai Lengket Dan Lemai Laris Untuk Bagian Kenalpot Memang Pake Kenalpot Perfect Power Tipe Titan Yang Ujungnya Carbon Kemarin Memang Pake Perfect Power Tipe Demons Ini Udah Memang Ganti Lagi Pake Perfect Power Yang Tipenya Itu Titan Yang Ujungnya Carbon Jadi Yang Mau Denger Text Zone Udah Ada Di Block Sebelumnya Tinggal Lihat Suaranya Dan Ini Kenalpot Alhamdulillah Laris Laris Karena Harganya 1,5 Kebawah Yang Ujungnya Carbon Tapi Misalkan Yang Ujungnya Nggak Carbon Harganya Cuman 875 Untuk Bagian Depannya Udah Kanannya Udah Kita Lagi Ke Bagian Sebelah Kiri Sebenernya Bagian Sebelah Kiri Itu Udah Nggak Ada Variasi Lagi Kebetulan Gear Set Yang Udah Diganti Pake Gear Bawaan Dari GMS Racing Ukuran Belakang 50 Dan Depannya Pake 13 Sebenernya Kalau Misalkan Kalian Pake Supermoto Buat Ugal Ugalan Ataupun Buat Ngebut Itu Nggak Rekomen Pake Gear Ukuran Gede Gini Ini Sebenernya Ukuran Gear Buat Ukuran Buat Main Trabas Ataupun Di Track Trabas Ini Rekomen Tapi Kalau Buat Supermoto Nggak Rekomen Karena Kebetulan Gear Gede Gede Dan Napas Benar Pendek Jadi Pake Gigi 4 Kayak Pake Gigi 1 Ini Karena Buat Look Keren Kayak Motor Motor Luar Karena Kalau Motor Motor Luar Gede Gede Dan Ukurannya 5 20 Jadi Penampilan Kayak Gini Jadi Plus Minus Misalkan Kalian Semua Mau Kelihatan Penampilannya Gagah Pake Gear Yang Ini Cuman Kebetulan Dipakain Kurang Enak Jadi Buat Kebutan Kurang Enak Lebih Baik Misalkan Kalian Pake CRF 150 Gearset Pake 428 Jadi Ukurannya Pake 15 Depannya Original 15 Pake 15 Belakang Pake 48 Itu Sih Bagian Kirinya Nggak Ada Yang Dirubah Sama Sali Yang Terima Meng Bilang Step Belum Pasang Yang Bones Karet Amal Pasal Lagi Juga Belum Untuk Standar Yang Masih Original Ini Standar Kependekan Lebih Bagus Di Pasang Yang Lebih Tinggi Yang Model Itu Standar KTM Nanti Kali Di Vlog Selanjut Kasih Nilai Untuk Penampilan Motor Mamang Ijau Pake Body Cere 450 L Dan Variasinya Komen Aja Misalnya Kalian Semua Yang Mau Modifikasi Cere 150 L Kayak Gini Tinggal DM Ke Mamang Ijau Guys Yoi Videonya Sampai Sini Aja Tentang Motor Mamang Ijau Makasih Banyak Yang Udah Nonton Jangan Lupa Like Comment Subscribe Video Mamang Ijau Kalau Untuk Kenal Potnya Udah Mamang Cek Sound Pas Satu Pemasangan Tinggal Cek Aja Nanti Linknya Mamang Taruh Sini Biar Kalian Semua Langsung Lihat Cek Sound Nya Kasih Nilai Juga Sekali Lagi Motor Mamang Kayak Gini Kurang 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 Banyak Satu Lagi Sebelum Akhiri Video Jadi Untuk Mesin Mamang Speknya Masih Standard Bond Public Nggak Ada Yang Dirubah Sama Sekali Ini Penampilannya Peninggi 6 cm Dan Belakangnya Pakai Sox Scarlet Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum